By the way, kamu ceritain dong, gimana sih kamu kok tiba-tiba bisa kuliah Menawarkan pendidikan yang hampir gratis ya, pelihanku di Jerman Itu karena ada namanya post-colonial specialties Kamu mungkin ada saran nih buat teman-teman yang di Indonesia Welcome back to my YouTube channel, it's time for Speak Out Oke, jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share Dan di episode kali ini aku bakalan collab dengan salah satu mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jerman Keren gak sih? Nah dia bakalan berbagi pengalaman dia menghadapi situasi pandemi di negara orang Dan juga dia bakalan sharing-sharing tentang bagaimana sih buat kuliah di Jerman Seru banget kan? Jadi yuk langsung aja kita menghubungi by Zoom Hai, apa kabar? Hai Oh my God, long time lossy ya, gila ya Iya Kanggung banget loh saat aku melihat status kamu di Instagram Tiba-tiba udah nongol di Jerman Gila Iya sih, sebenarnya prosesnya sih lama sih, gak yang tiba-tiba gitu Waktu kita ketemu itu, itu aku udah mulai proses awal-awal gitu Jadi itu kan setahun lebih ya yang lalu Jadi sekarang baru sampai sininya Oh oke Sudah lama sih aku sampai sini tahun kemarin, tapi ya masih baru sih Oke, by the way kamu ceritain dong, gimana sih kamu kok tiba-tiba bisa kuliah di Jerman gitu Terus ngambil jurusan apa atau alasan kamu memilih Jerman dari negara-negara lainnya itu apa? Nah ini kadang aku kalau ditanyain suka lucu sih Aku pilih, ini kan Jerman ya, bahasa officialnya kan bahasa Jerman Tapi aku kuliah di sini tuh bahasa Inggris Namanya Master of Anglophone Modernities in Literature and Culture Jadi singkatnya ini sastra Inggris lah Sastra dan budaya Inggris gitu ya Oke Tapi aku kuliahnya di Jerman karena Aku waktu itu sempat kuliah sebentar di Australia tapi gak selesai dan itu tentang social science Apa itu? Padahal S1 aku dulu anak sastra Inggris Jadi ngerasa kok kayaknya kurang pas ya Terus yaudah aku lihat-lihat opsi yang lain Dan negara-negara yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris itu lumayan mahal juga sih Tapi Jerman menawarkan pendidikan yang hampir gratis ya kalau aku bilang Untuk semua yang kuliah di Jerman Meskipun citizen itu berlaku untuk keduanya ya Citizen atau International Students gitu Berarti kamu dapat beasiswa itu? Atau juga karena untuk dapat beasiswa kan gak gampang ya Karena harus ada persyaratan mungkin jadi ASDOS atau ada penelitian research research gitu Dan selama sebelum aku kuliah ini sama setelah aku lulus S1 tuh aku gak ada kegiatan akademik yang gimana-gimana banget Jadi untuk beasiswanya agak susah ya kalau gak ada kegiatan di akademik yang mumpuni gitu Terus selain itu pilihanku di Jerman itu karena ada namanya post-colonial specialties Jadi banyak yang di level pasta sarjana di Jerman itu yang menawarkan pendekatan secara post-colonial itu lebih khusus gitu Kalau yang di negara-negara macam kayak Australia atau Inggris ini menurut pengamatanku ya Gak tahu lagi kalau salah juga atau gimana Tapi aku gak ada menemukan program yang pas gitu Kayak yang aku belajar sekarang gitu Kok choice Jerman ya? Bukannya Jerman kan juga punya bahasa sendiri yang aku tahu bahasa di Jerman itu susah banget loh Serius-serius kayak Perancis gitu bahasanya itu luar biasa susahnya Lumayan sih aku sekarang lagi belajar bahasa Jerman juga Jadi tapi bahasa pengantar di kampus pakai bahasa Inggris jadi gak masalah Tapi ya lumayan sih karena di Jerman kecuali kalau di Berlin ya atau di kota-kota besar tuh mereka bisa bahasa Inggris Tapi kalau aku tinggal di Potsdam aku tinggalnya di Potsdam ini ya Sekitar 40 menit dari Berlin Itu masih jarang orang bahasa orang bisa bahasa Inggris jadi kita yang harus belajar bahasa Jerman Lumayan sih kayak kataku tadi gak gampang Tapi ya gimana ya harus ini sih harus belajar Iya aku dulu tuh pernah waktu di Bali ketemu sama orang Jerman ya Itu mereka yang bahasa Inggris mereka mungkin sedikit bisa bahasa Inggris gak semua orang Jerman kan bisa bahasa Inggris ya Tapi saat mereka ngomong bahasa Inggris pun juga beda gitu loh Iya lah kan mereka bukan native speaker sama kayak kita juga sih banyak yang bisa bahasa Inggris Tapi terus bahasa Jerman juga susah banget sih mengerti kayak Perancis yang oh bonjour kan kalau kita ngomong kan bonjour ya Tapi kalau orang Prancis ngomong bonjour gitu kayak Kan tulisannya toy Bonjour ya like that lah aku gak paham bahasa itu Tapi memang susah banget ya Prancis Kita next ke pertanyaan selanjutnya ini ada yang request pertanyaan nih Ada yang tanya biaya hidup di Jerman untuk kalau enggak pandemik itu berapa ya costnya untuk hidup di sana? Oke aku kalau enggak ini yang dimaksud sehari-hari atau perbulan atau gimana? Mungkin seharian mungkin sehari-hari untuk biaya hidup, biaya makan, terus biaya tinggal di sana costnya berapa gitu? Oke jadi kalau di Australia bayar sewa itu kan setiap minggu atau dua minggu sekali ya Setiap dua minggu sekali Kalau di Jerman bayarnya kayak di Indo jadi tiap bulan Di sini karena aku tinggal di Student Dome jadi agak murah sekitar 314 euro kalau enggak salah Itu berapa dirupiahkan? Aku dengar-dengar pandemi ini malah dinaikin sama apa? Oh di keringanan ya? Bukannya malah dapet keringanan malah dinaikin Dinaikin itu berapa kalau di Indo dirupiahkan? Sekitar Mungkin hampir 6 jutaan per bulan untuk sewanya Itu hanya biaya sewa dom itu ya? Satu kamar berapa orang sendiri atau berapa orang? Ini aku sendiri studio gitu Jadi aku sendirian termasuk kitchen sama kamar mandi Tapi termasuk murah lah ya di sana ya? Kalau di Australia lebih dari itu loh Satu studio yang private kayak gitu tuh bisa 3 juta per minggunya Iya tapi di Australia kan gajinya juga enggak kayak di Jerman toh Di Jerman ini wih aku dulu waktu di Australia kerja itu apa ya I felt like it was so much easier I don't know like it's very more expensive Memang lebih jauh lebih mahal tapi bayaran di sana gaji rata-rata kan lebih mahal Per jamnya bisa 200-300 ribu di sana Exactly di sini kita per jamnya cuma sekitar Eh sama sih enggak di sekitar 12 euro satu jam Itu untuk casual work Ada sih kecara hampir 200 ribu ya Iya tapi itu pun ini sih kita ngitungnya juga apa ya Itu kalau kerja full time ya lumayan sih Tapi kan kalau full time ngapain juga kamu tinggal di student dorm kan Kalau student dorm kerjanya biasanya untuk yang student back Kayak pelajar gitu yang cari kerja sampingan Paling part time kan dan part time itu paling bayarannya maksimal 500 euro biasanya Per bulan Jadi sama aja sebenernya di Australia kan kamu bayar 300 seminggu tapi gajinya mungkin 500-500 Ya sih sama aja sih sama lah kayak di Indo ya Di Indo mungkin satu bulan 1 juta 2 juta udah kayak udah dapet studio ya Dua juta sebulan itu dapet studio kayaknya Cuma kan gaji dan biaya hidupnya juga Iya lah beda Bener banget Nah untuk tips atau saran buat temen-temen yang saat ini punya cita-cita angan-angan untuk kuliah di Jerman itu gimana? Ya Kalau memang itu negara tujuannya Jerman sebaiknya meskipun nanti ini tergantung jurusan yang mau di daftar juga ya Tapi apapun itu harus mulai belajar bahasa Jerman akan biasanya akan lebih mudah cari temen cari informasi meskipun nanti yang akan dipelajari bahasa pengantarnya bahasa Inggris Oke Karena kebanyakan kalau untuk program pasca sarjana bahasa pengantarnya bahasa Inggris Meskipun S1 nya kalau anak S1 selalu harus belajar bahasa Jerman Jadi tapi outside of it akan lebih menguntungkan kalau kita bisa bahasa Jerman Bahasa Jerman ya And then? Ya dan cari informasi juga sih kalau niatnya beasiswa harus stay tune dari kita SMA mungkin Kalau memang mau S1 di Jerman Banyak sekali link-linknya terutama dari pemerintah Jerman itu namanya DAAD Atau ada juga teman-teman yang nggak suka belajar akademik yang lebih suka ke vocational kayak anak-anak SMK Pemerintah Jerman membuka kesempatan yang luar sekali untuk program namanya Ausbildung Itu bisa memanfaatkan dengan baik itu programnya sangat supportive untuk generasi muda Yang kejuruan ya? Gimana? Yang kejuruan itu, profesional Yang kejuruan Jadi kita datang itu kan kita dididik ya Jadi dikasih skill gitu Pendidikan skill Biasanya kalau orang Indonesia sukanya industrial cookery Suka nonton Masterchef Terus Terus Apalagi ya Salon sama health and beauty technician Itu orang Indonesia suka sekali Dan selama pendidikan itu dibayar Jadi kita nggak bayar Kita yang dibayar Dan biasanya nanti ada dibantu untuk program internship Dan dari situ kita bisa cari posisi Aku sampai ke Melbourne loh Untuk bisa kursus make up Hmm Iya sih Kuliah itu kursus itu Oh Biasanya kuliah di Jerman Kan kalau di luar negeri itu Kalau di Australia itu kan semester kan setiap 4 bulan ya Jadi dalam 1 tahun ada 3 semester Beda sama di Indonesia Nah kalau di Jerman semesternya berapa bulan? Sama atau? Hmm Hampir sama tapi 4 bulan juga Tapi 1 tahun cuma ada 2 Karena Sisanya kan Apa Ada summer break Ada Christmas break Ada Semester Time break I guess Gitu Jadi Christmas Hang on a second Actually Winter semester kita mulainya kayak di Amerika ya Jadi 1 Oktober itu Tahun ajaran baru Sampai 30 April Oke Terus 1 Mei Sampai 30 September Eh kok jadi pendek sekali ya Bentar Sorry 1 April Sampai 30 September Aku ngitung ini Ya Ngitungnya kok jadi pendek banget Jadi Bener sih mungkin ada 3 Cuma gak lengkap Gak 3 yang lengkap gitu Jadi cuma 1 yang penuh Sama 2 yang separuh-separuh Oke 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 Jadi ada 4 bulan juga Cuma Sisanya itu untuk liburan ya Banyak banget ya Ya Iya Karena ada 4 musim guys Bener sama aja Ya jadi liburnya banyak Ada spring break Ada Ya gitu deh Ya apa kalau udah musim dingin Dinginnya ke banget kan Tapi Enggak juga sih Akhir-akhir ini Aku gak pernah Winter di Eropa sebelumnya ya Kalau winter di Australia Sebelumnya Aku mah cuma pakai jaket Gak masalah Tapi kalau di Ini di Jerman Aku kira bakalan Dingin banget Karena Eropa ya Tapi ternyata Kata orang-orang yang lokal juga Alah gak apa-apa Aku kira aku bakal Kedinginan atau gimana gitu ya Ternyata enggak juga Karena ada Apa climate change Jadi Ya gimana ya Ada Ada enaknya ada Jelas ini gak Gak bagus ya Karena ini kan Climate change Jadi semuanya panas gitu Jadi winter juga gak panas 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 Nah That's good lah I don't know Saya dingin banget disana winter Aku winter di Jepang sama Korea aja Dulu dinginnya minta ampun ya Apalagi di Eropa ya Gila banget Oke ini aku Makasih banget ya Untuk sharing-sharingnya Stay safe ya Di sana ya It's too hard Oke Bye bye See you Jadi poin pertama adalah Wonung Wonung itu adalah Tempat tinggal Atau rumah Tempat kita tinggal Nah jadi Wonung ini ada tiga Perbedaannya Ada Studenten Wonheim WG Wongemeinschaft Sama Ganses Wonung Jadi Studenten Wonheim itu Dorm Dari kampus Jadi kalian bisa nyewa Kamar Atau Perbedaannya adalah Ada Ancel Apartemen Sama ada WG WG itu kalo kalian tinggal Satu rumah Sama orang lain gitu Jadi kayak kos-kosan lah Ibaratnya kok di Indonesia Nah yang kalo dari kampus Dari dom ini Dari Studenten Wonheim ini Harganya tuh sekitar 195 euro Sampai 450 euro Itu yang gue cek Dari kampus gue sendiri Dan juga Di Studenten Wonheim ini Harganya itu udah termasuk listrik Sama internet Terus Enaknya di dom ini Ya karena student Jadi lebih dekat sama kampus juga Nah Terus kita ada WG WG itu Wongemeinschaft Itu tuh Perbedaannya Ini nih Kos-kosan Kayak yang udah gue bilang Kos-kosan kalo ada di Indonesia Itu tuh ada Swire WG Drier WG Vierer WG Gue gak tau sampe berapa Tapi yang jelas Ibaratnya ini tuh Kayak kos-kosan lagi Terus lu tinggal sama orang lain Dan Biasanya kalo di WG ini Lu tinggalnya tuh memang beda-beda Bisa aja ya Kamar yang disebelah itu Orang Firman Bisa yang disebelahnya lagi Orang lain lagi gitu Nah terus Harganya itu sekitar 200 Sampai 450 euro Dan gue sendiri tinggal di Swire WG Jadi gue tinggal sama satu orang lain Dan yang selanjutnya itu tuh Ganses Wonung Atau apartemen Itu tuh kalo kalian Nyewa satu rumah gitu Atau satu wonung Sendiri Itu harganya Biasanya mahal sekitar 350 euro Sampai 750 euro Dan Bedanya kalo di Ganses Wonung Atau apartemen itu Itu tuh belum termasuk listrik Sama belum termasuk Internet juga Jadi itu tuh Kalian bayar lagi sendiri Jadi kalo Menurut gue kalo kalian Buat student Terus nyewa satu wonung Sendiri itu tuh udah bakal Jadi mahal Serunya bareng salah satu mahasiswi Dari Malang Yang kuliah di Jerman Semoga bisa Semoga informasi tadi Bisa menginspirasi kalian Atau Bisa bermanfaat buat kalian Jadi jangan lupa ya Untuk kalian semuanya Yang menonton video youtube aku Buat Subscribe Like Comment And share Semoga informasi tadi Bisa bermanfaat Jangan takut untuk berbicara Karena mungkin Apa yang kalian sampaikan Bisa merubah dunia It's time for speak up It's time for Baru salah satu mahasiswi asal kota Malang Yang Nah itu tadi Nah itu tadi